ha ha apakah ini gempa kiki ada kura-kura besar itu bukan seekor kura-kura ini adalah dinosaurus dengan baju perang punggung ayo kita cari tahu namanya Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Baju perang di badan Tentungan bertulang pada kepala yang keras Anggota tubuh pendek Eplosephalus Eplosephalus hidup selama periode Crestaceous Ini adalah jenis Ankylosaurus dan juga disebut Dinosaurus Tank Kenapa ini disebut Dinosaurus Tank? Lihatlah Eplosephalus memiliki baju perang yang keras di kepala dan badannya untuk berlindung Ini seperti Tank dengan baju perang Apakah Eplosephalus menembaki musuh-musuhnya? Sama seperti Tank? Tentu bukan Taukah kamu cara Eplosephalus menyerang musuh-musuhnya? A. Dia menyerang musuh-musuhnya dengan ekornya B. Dia menabrakan kepalanya ke musuh-musuhnya C. Dia menggigit musuh-musuhnya hingga jatuh Itu benar Kamu benar Eplosephalus mengayunkan tentungan tulang pada ekornya Untuk mengusir Dinosaurus lainnya Ini pasti Karnifora Itu salah Eplosephalus adalah Dinosaurus Herbivora Hah? Eplosephalus memiliki hidung yang peka Dia dapat mencium dan menemukan buah-buahan yang tersembunyi Ayo kita cari tahu Eplosephalus memiliki indera penciuman yang bagus Dia dapat mencium bau kacang-kacangan Ayo kita cari tahu tempat kacang-kacangan itu berada Eplosephalus dapat menggali kotoran dengan mudah Untuk menemukan kacang-kacangan Dengan anggota tubuhnya yang gesit Eplosephalus sudah kenyang Terima kasih Kweki Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Eplosephalus memiliki baju perang tebal di punggungnya Dia memiliki pentungan bertulang pada ekornya Dan indera penciuman yang kuat Kamu benar Ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model Dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu Eplosephalus Dapatkah kamu menyatukan Eplosephalus? Ayo kita pindah Ayo kita pindah Dan temukan fosil Dinosaurus Eplosephalus Terima kasih